Kalau nangis kita semua nangis. Saya juga nangis di tinggal ibu saya, teman-teman. Gak ada yang mudah, yang namanya ditinggal orang tua tuh pasti kita musikon di luar senyum di dalam tuh pasti menangis. Kita sholat, sholat di jamaah, doa bareng. Nangis gak apa-apa, teman-teman cowok pun nangis juga gak apa-apa karena itu manusia. Satu-satu. Satu-satu, oke. Pengajian hari ini, mamanya mau jawab? Pengajian hari ini adalah hari ketujuh wafatnya kakak saya, ibunya Bella. Di hari ketujuh ini kami memang mengundang untuk beberapa kerabat, sahabat, relasi dan juga teman-teman lainnya yang tinggal juga di sekiling rumah ini. Jadi tujuh hari ini sebetulnya memang merupakan budaya. Tetapi inti daripada hari ini adalah bagaimana bisa menemani keluarga yang sedang berduka, bisa mendapatkan doa-doa yang baik, bisa menyenangkan, bisa menentramkan siapapun yang memang berasa kehilangan seorang istri, kakak, disini, ibu, dan juga teman-teman atau sahabat yang ada. Betul, betul. Kenapa? Melihat banyak yang hadir. Kenapa? Enak banget ya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah kita sekeluarga bersyukur sekali karena ternyata sebanyak itu orang yang sayang dan mendoakan ibu ya. Saya yakin saat ini ibu saya, amarhumah sedang menonton kita semua dan Insya Allah beliau bahagia di sana melihat banyak teman-teman media yang datang, juga terus mengirim doa untuk amarhumah ibu saya, Masya Allah terima kasih. Terus juga ya teman-teman kecil dari mama ayah, tante nas, ibu ya, semuanya pada datang. Teman-teman ayah saya, keluarga, teman-teman bela Ciki juga, kerabat semuanya. Ya, Alhamdulillah banget banyak yang datang. Tadi ada Haji Romai Rama, ya aku juga kaget tuh dia mau datang gitu. Terus ada Om Dik doang juga, ada Om Adi Subono, ada... Banyak, banyak banget sahabat artis. Terima kasih atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih atas perhatian doa yang tidak putus sejak amarhumah tiada sampai dengan hari ke-7. Ini merupakan obat sebetulnya bagi saya dan juga keluarga untuk bisa, apa ya, melewati fase yang sangat tidak nyaman sebagai adik atau ibu atau istri yang memang meninggalkan kami dalam keadaan. Terima kasih untuk supportnya yang tidak putus-putus dari teman-teman media dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kerabat sendiri, saya tak komen ceritakan kebaikan-kebaikannya ini? Kebaikan-kebaikan Alhamdulillah, ini kerabat yang lain. Oh banyak sekali, ibu tuh ternyata banyak kebaikan-kebaikan yang kita juga baru tahu gitu. Kayak ibu suka raktir mahasiswa, itu kita baru tahu ya. Nggak ada yang tahu sama sekali, karena emang ibu nggak suka cerita gitu. Cuma dia sering ngasih-ngasih ole-oleh kayak baju, terus tas buat orang-orang yang dia sayang gitu. Ternyata banyak banget kebaikan yang ibu lakukan pada saat masih hidup itu membekas di hati banyak orang gitu. Makanya orang kalau datang ke saya ekspresi macam-macam. Sampai ada yang nggak percaya, bengong, sampai nangis-nangis. Bahkan ada yang pingsan. Pingsan juga ada. Jadi yang lebih histeris mereka, kami yang menerima jadi makin tambah bingung bagaimana menikapinya. Tapi itu bentuk kasih sayang. Tapi satu pelajaran yang saya bisa tarik bahwa memang dalam hidup saya dan juga kita semua mungkin harus belajar untuk lebih memudahkan urusan orang. Berbuat baik itu bukan hanya sekedar di depan kamera, bukan hanya sekedar ingin dipuji. Tapi menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya berbuah hasil ketika sudah tiada. Jadi mungkin itu pelajaran buat kita semua kali ya. Bel, hal yang posibilis seperti itu diajar kan Kak? Ya pasti, pasti. Ibu selalu mengajarkan kita untuk selalu berbagi ya. Dan mengajarkan kita untuk berani bersuara. Jika memang kamu yakin itu benar, ya kamu harus berani bersuara. Itu kayaknya ibu saya, adik-adiknya juga sama begitu semua. Suara lantang. Suara lantang. Dengan prinsipnya masing-masing gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita yakin prinsip kita itu benar, ya udah gitu kan. Apa ya, yakin bersuara gitu. Dan itu juga sebenarnya sifat, apa ya, sikap dari almar rumah ibu saya yang dikagumi banyak orang. Ternyata karena beliau berprinsip gitu ya. Dan apa ya, di saat yang bersamaan beliau juga almar rumah penuh kasih dan gemar berbagi. Jadi benar-benar Masya Allah banget ibu saya itu paket lengkap banget. Ya, semoga kita bisa meniru ya. Masya pun ga se-perfect ibu gitu. Bel, bel. Makanya karyawan yang bekerja di rumah sempat disekolahkan juga nih sama ibu gimana? Emang aku Ciki. Eh, Kak Bela, sorry. Maaf memang Kak Bela. Iya. Gimana gimana? Eh, karena supirnya Kak Bela, Mas Bambang sempat disekolahkan juga. Oh iya. Bambang itu anak asuhnya ibu saya. Jadi ibu saya memang dulu punya beberapa anak asuh. Salah satunya Bambang, ada lagi namanya Kak Iyanti. Nah mereka sekarang semuanya tuh udah pada sukses-sukses. Udah pada punya karir yang cemerlang gitu. Ya dulu sempat kerja sama ibu tapi sekarang udah karirnya udah, wah udah mana-mana lah. Tapi Alhamdulillah karena dulu ibu baik sama mereka, mereka juga ga melupain keluarga kita gitu. Jadi begitu denger ibu udah ga ada, mereka yang paling gercep untuk apa ya. Jadi gardak terdepan lah gitu yang bantuin tahlilan juga. Mereka bantu nyiapin, bantu arrange, bantu ngatur orang keluar masuk. Terus jadi kayak I.O nya tuh mereka gitu. Jadi bukan keluarga udah ngapa-ngapain sebenernya. Dan saya mikir ini mungkin buah dari kebaikan ibu. Pada akhirnya setelah ibu ga ada, kebaikan ibu itu dirasakan sama keluarganya semuanya gitu. Dan semoga yang berkahnya juga dirasain sama ayah, bubu tante saya Syahnas, ayah Ikang, Dela Ciki dan semua keluarga besar. Semoga juga turut merasakan buah dari kebaikan ibu yang dilakukan semasa hidupnya. Karena dipermudah banget Masya Allah makanan juga. Orang ada aja yang ngirim macam-macam gitu, dana, makanan. Tidak kehabisan. Gak kehabisan terus-terusan gitu. Iya tuh. Jadi kayak Masya Allah ini mungkin ya rezekinya ibu ya, semasa hidupnya banyak bantu orang. Akhirnya pada saat dia ga ada, ga nyusahin orang gitu. Jadi kebaikan dia tuh berbalas gitu. Karena dia juga banyak membantu semasa hidupnya. Ini kan udah tujuh hari. Buat kebaikan. Ini yang mana dulu? Tradisi apa yang masakan kehilangan setelah tujuh hari ini? Apa? Dulu kebiasaan-kebiasaan mamah. Gak ada tradisi. Tradisi sih gak ada. Paling ya seperti ibu-ibu kebanyakan aja, ibu saya senang masak. Terus beliau, apa, almarhumah tuh orang yang sangat resik sekali ya. Jadi ibu saya tuh, karena saya mikir setelah ibu saya gak ada, Saya sama Ciki bisa gak ya serasik dia ngerawat rumah ini gitu. Tapi ya semoga, ya bismillah aja dengan teamwork ya. Bisa. 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 Meskipun gak salah perfect beliau. Ini kan udah tujuh hari berlalu ya. Kemarin kan sempet Ciki juga katanya pengen banget dimimpin ibu ya. Kalau kamu sendiri tujuh hari ini udah ada mimpin ibu? Aku tidur aja susah ya, kita tuh masih susah tidur tau. Tapi ya pelan-pelan udah bisa dikit-dikit meskipun kan tengah malam masih suka kebangun. Terus tidur lagi, apalagi ayah gitu ya. Makanya kita dampingin terus gitu. Kalau malam, ya paling kalau misalkan kebangun kita ya subuh gitu. Sholat subuh, jamaah, sembari mendoakan ibu gitu. Karena emang saat ini yang bisa menolong ibu ya doa sih. Kak Bel sebentar lagi kan almarhumah ulang tahun ibu. Dari Kak Bel atau mungkin dari mbak sendiri. Sekeluarga gitu ada rencana? Belum ada. Mungkin ada tradisional? Kalau sekeluarga besar belum ada. Belum ada. Belum dipikirkan. Belum dipikirkan gitu. Tapi pasti kirim doa ya. Biasanya seperti apa sih Kak kalau hari ulang tahun berapa setahun-tahun? Tiu pelilin. Tiu pelilin, ya. Tiu pelilin. Makan-makan. Makan-makan. Ulang tahun standar. Standar orang ulang tahun. Standar orang ulang tahun lah. Sebarang keluarga. Makan-makan di luar rumah. Bisa di luar, bisa di rumah. Bisa ada yang kirim, bisa apa aja. Ya pokoknya biasanya merayakan dengan keluarga dekat sih ya. Tahun ini ya karena ibu sudah berpulang ya palingnya kita ya merayakan dengan yang masih ada gitu. Kondisi Ayah Ikang? Kondisi Ayah Ikang baik-baik saja. Mau ada wawancara lebih variatif saya panggil sahabatnya Ikang, Vina Panduwina. Ya, supaya ada variasi. Saksikan terus Rasis Info Taiman. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share. Dan jangan lupa jalankan tombol loncengnya. Tetap drasis rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, rumor artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Terima kasih. Serminkan